Intro Hai halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan saat ini kita memasuki hari keempat atau ronde keempat Sinkifil Cup Grand Chester 2022 Dan tentunya ada berita yang cukup menarik teman-teman Dimana Magnus Carlsen mengundurkan diri dari turnamen ini Dimana dari tweet yang dia lontarkan Dia mengatakan bahwa saya mengundurkan diri dari turnamen Saya juga selalu enjoy bermain pada event The Grand Chester Yang diselenggarakan oleh Sainz-Louis J.C. Klum Dan harapannya saya dapat kembali di masa depan Dan perlu kita tahu teman-teman Bahwa hadiah di dalam turnamen ini sangat besar 350 ribu USD Dan Magnus Carlsen tidak peduli dengan banyaknya uang itu teman-teman Tetapi dari tweet ini kita melihat Bahwa setelah ia membuat caption tersebut Ia juga melampirkan sebuah video Dari Maureenho, Joseph Maureenho If I speak, I am in big trouble Artinya, jika saya berbicara Maka saya dalam masalah besar Dan tentunya, kita tahu netizen Baik Indonesia maupun dunia Banyak juga memperbincangkan dan juga mengerahkan Bahwa kekalahan Magnus Carlsen sebelumnya terhadap Hans Neiman Diduga bahwa Hans Neiman melakukan cheater Atau tidak bermain murni Walaupun setelah wawancara terhadap Hans Neiman Ia berkata bahwa saya bermain baik Dan kabar baiknya adalah Setidaknya saya sudah mengalahkan Magnus Carlsen Sebelum ia meninggalkan turnamen ini Memang sangat-sangat kontroversial teman-teman Dan bagi anda yang ingin membaca lebih lanjut Saya akan cantumkan link di dalam deskripsi Supaya kita dapat memahami membaca bersama Dan pada kesempatan ini Saya akan menunjukkan kepada anda permanen yang cukup menarik Antara Supergirl Master Wesley Soe Menghadapi Supergirl Master Ianna Pumniachi Dan bagaimana hasil dan juga standing setelah ronda keempat Saksikan sampai akhir dan kami akan menunjukkan kepada anda Dan bagaimana permanennya langsung saja kita simak Di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman Tampilan papan catur sebut seperti ini Kita akan fokus melihat bagaimana permainan perspektif dari Wesley Soe Dan merupakan sebuah variasi yang layak kita pelajari Dan juga kita hafal teman-teman Permainan dimulai oleh Ianna Pumniachi dengan Pion ke D4 Dibalas kuda ke F6 Pion ke C4 Lalu pion E6 Kuda ke F3 Dan disini D5 Dilanjutkan dengan G3 saat ini Mengarah kepada pembukaan katalan ke depan Gajah ke E7 Mempersiapkan rokade Gajah ke G2 Sehingga masing-masing pemain Melakukan rokade saya peraja Dilanjutkan permainan dengan pertukaran pion pusat Pion D memukul pion C Menteri ke C2 mengancam pion Pion KB5 mensupport pion Langsung A4 Dilanjutkan dengan gajah ke B7 Sehingga pion langsung juga memukul pion A6 lagi-lagi menawarkan pion Dan apa yang harus dilakukan Disini kuda ke C3 Melakukan pengembangan Juga mensupport pion Apabila teman-teman Di dalam posisi ini Langsung menteri Misalkan memukul pion C4 Ini merupakan blunder Karena apa pion memukul pion Mengancam menteri Juga membuka benteng Mengancam benteng Untuk itulah teman-teman Bahwa kuda ke C3 Adalah balasan terbaik Maka saat ini pion memukul pion Sebelum tentunya kuda memukul pion Terlebih dahulu Benteng memukul benteng Pertukaran gajah menerima Barulah kuda memukul pion B5 Dan dilanjutkan gajah ke D5 saat ini Mensupport pionnya tentunya Dilanjutkan dengan benteng ke D1 Dan kuda ke C6 Dimana ke depan bermanufor juga Untuk mengancam menteri Juga mengancam pion Dan masa depan Membuka juga akses Bagi menteri mengancam kuda Dilanjutkan dengan menteri ke A4 saat ini Maka menteri ke B8 Kuda ke C3 Dimana dengan ide Memukul gajah ke depan Sehingga setelah pion menerima Tidak ada perlindungan terhadap kuda Untuk itulah menteri ke B6 Mensupport kuda Dan E3 saat ini Langkah pion E3 Selain mempersolid pion satu sama lain Juga mungkin ke depan kuda bermanufor Mengancam pion Juga dibantu oleh gajah Teman-teman Benteng ke B8 Dilanjutkan Dengan ide ke depan Menawarkan pertukaran menteri Sehingga kuda saat ini Memukul gajah Dan pion menerima Kuda ke E5 Mengancam kuda Dan disinilah teman-teman Sebuah variasi yang cukup menarik Jika Anda juga Bebegang buah hitam Layak mencoba variasi ini Anda posbeda ini Apa kira-kira yang dimainkan oleh Wesley So Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi Anda yang bisa menemukan Langkah itulah dengan Menteri ke A7 Lihat menawarkan menteri Juga percaya itu tidak Mengorbankan kuda Dan ini yang terjadi Dan komputer pun menyarankan Ini adalah langkah terbaik Luar biasa teman-teman Dan bagaimana putih Melanjutkan permainan Saat ini ia menerima Pengorbanan kuda Sebelumnya teman-teman Apabila menteri memukul menteri Jelas simpel kuda menerima Dimana selain gajah Kedepan aktif Ini juga kuda Tidak bisa lagi berkembang Karena Dikontrol petak Oleh kuda hitam Saat ini Dimana bermanufur Kedepan bisa Untuk juga Aktif Kedalam permainan Dan juga teman-teman Bagaimana jika Di dalam posisi ini Kuda yang memukul Kuda bang Masalahnya Menteri akan memukul Menteri teman-teman Dimana kuda memukul Gajah tempus kak Raja dapat KF8 Jelas disini Kuda terancam Waktu yang sama Benteng juga terancam Untuk itulah Bagaimana Ianda Pemniaci Merespon Yaitu dengan Menteri memukul kuda Maka dilanjutkan Benteng ke B6 Apa yang harus dilakukan Teman-teman Ianda Pemniaci Membalas dengan B3 Dan lagi-lagi Tidak langsung Terburu-buru Memukul menteri Gajah KF8 terlebih dahulu Walaupun teman-teman Komputer menunjukkan Bahwa Benteng memukul menteri Mengapa ini Tidak dipilih Karena kuda Memukul benteng Juga mengancam Gajah Menteri berpindah Maka kuda Memukul gajah Tempo skak Raja berpindah Kuda memukul pion Pusat Pertukaran terjadi Lalu pion Memukul pion Dan kita lihat Kuda pun akan hilang Teman-teman Dan inilah yang Tidak diinginkan tentunya Untuk itulah Di dalam posisi sebelumnya Yaitu dengan Gajah menyelamatkan diri Terlebih dahulu KF8 Bagaimana Bang jika Di dalam posisi pion Memukul pion Misalkan Masalahnya Menteri dapat Menyelamatkan diri KC3 Teman-teman Jelas Disini putih Unggul Satu parwira Untuk itulah Bagaimana pilihan Dari Waislesow Dengan memilih Gajah KF8 Merupakan opsi terbaik Dan saat ini Menteri ke-4 Menawarkan menteri Benteng ke-6 Mengancam menteri Sehingga tentunya Terjadi repetition Dan kita lihat Teman-teman Ini adalah Sebuah Langkah yang Cukup menarik Bagaimana juga Waislesow Mengorbankan kuda Tetapi tentunya Sudah memikirkan Bagaimana juga Menteri putih Dalam kondisi terjebak Dan semoga permainan Ini bermanfaat Bagi kita Dan menginspirasi Bagi kita Di dalam permain Catur selanjutnya Tentunya Setelah langkah Ke-25 ini Terjadi langkah Repetition Dan mereka Sepakat drop Dan di akhir permainan Saya akan menunjukkan Hasil setelah Ronda ke-4 Dan juga standing Dimana permainan Levan Aronian Imbang dengan Leonard Nungguese Hans Neiman Imbang dengan Alireja Firoja Iana Pernyaci Imbang dengan Waislesow Ini yang sudah kita bahas Dan Fabiano Caruana Mengalahkan Maksim Fagiela Graf Sedangkan Magnus Carlsen Mundur dari turnamen Sehingga poin Didapatkan oleh Sakya Mamediaro Sehingga standing Adalah sebagai berikut Permainan dipimpin Oleh Waislesow Diikuti Fabiano Caruana Alireja Firoja Iana Pernyaci Hans Neiman Leonard Nungguese Maksim Fagiela Graf Levan Aronian Dan Sakya Mamediaro Baiklah kawan-kawan Demikilah Ulasan catur hari ini Jika kawan-kawan suka Dengan konten seperti ini Dukung kami dengan cara like Subscribe dan juga share Apabila ada saran ke depan Jangan ragu tuliskan di kolom komentar Dan kami akan berusaha Membuat requestan dari Anda Dan juga teman-teman Bagaimana pendapat Anda Apa kira-kira Alasan terkuat Manus Carlsen Untuk mengundurkan diri Dari turnamen ini Mari kita diskusi Di kolom komentar Salam saturnya Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep laughing Bye-bye Jangan lupa like